Hai assalamualaikum Hai guys tips kecantikan dari saya kali ini masker micin cara membuatnya gampang dan hasilnya wajah menjadi putih bersih glowing Oke guys pertama yang akan saya lakukan mengambil tomat dari dapur ini guys saya hanya menggunakan separoh saja kemudian ini saya parut tomat ini sangat bagus sekali melembabkan kulit anti-aging mengurangi jerawat dan mencerahkan wajah tomat ini bisa diparut maupun di blender inilah hasil parutan tomatnya kemudian sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan wadah yang lain ini saya ambil bumbu dapur yaitu micin guys Ajinomoto teman-teman bisa menggunakan merek apa saja misalnya miwon sasa dan lain-lain ambil setengah sendok makan saja sedikit saja ya guys micin ini bisa mengangkat sel kulit mati membunuh bakteri penyebab jerawat dan anti radang berikutnya saya tambahkan susu bubuk saya menggunakan susu dengkau ambil satu sendok teh saja kemudian tambahkan tomat yang sudah diparut selanjutnya bahan-bahan ini akan saya aduk hingga tercampur dengan baik nah susu dengkau itu bagus sekali guys ya untuk mencerahkan kulit melindungi kulit dari sinar matahari dan menghilangkan flag hitam nah seperti ini kira-kira guys kalau sudah tercampur kemudian akan saya tambahkan satu bahan lagi ya guys kalau yang ini opsional ya madu ini tapi ini sangat bagus sekali ya untuk wajah guys ini akan saya tambahkan karena madu ini bisa mencegah penuaan secara dini memutihkan wajah dan mengatasi jerawat setengah sendok teh saja kemudian ini saya aduk biar bahan-bahan ini dapat tercampur dengan sempurna gampang sekali ya guys steps kecantikan alami menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita caranya mudah dan harganya juga sangat murah hasilnya sangat bagus sekali untuk wajah kita cara memakainya bersihkan dulu wajah dengan air biasa kemudian oleskan masker micin ke seluruh wajah secara merata lakukan penggunaan masker micin ini dua atau tiga kali seminggu ini sangat bagus sekali ya guys saya sudah memakai ini berulang kali dan hasilnya kulit menjadi lebih kenyal keset putih bersih alami ya menurut saya meskipun usia merambat wajah harus tetap dirawat setelah itu diamkan kira-kira 10 sampai 15 menit basuh dengan air biasa oke guys semoga tips kecantikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya see you next time tunggu tips kecantikan dari saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati